Halo badminton lovers, balik lagi di channel youtube This is Badminton dan di video kali ini kita akan membahas 2 latihan agar konsisten mukul switch spot oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya apa itu switch spot? switch spot adalah area di senar yang memiliki suara dan feeling terbaik juga menghasilkan tenaga paling besar dan getaran paling sedikit di raket nah, ini ada 2 contoh gambar di bawah teman-teman ya switch spot pada tarikan rendah, yaitu switch spotnya lebih besar bisa kalian lihat di bagian lingkaran merah dan juga switch spot pada tarikan tinggi jadi semakin tinggi tarikan senar, semakin sedikit pula area switch spotnya teman-teman ya oke, nah, ada 2 latihan yang bisa membuatmu agar bisa secara konsisten memukul di area switch spot 1. stroke setengah lapangan, 2. wall drill mari kita bedah satu persatu stroke setengah lapangan, tujuannya latihan ini sederhana mainkan saja strike clear kepada temanmu atau minta temanmu melakukan ini sebagai latihan multi-fit khusus untuk pemula, kamu ingin memainkan clear lob hanya sampai setengah lapangan atau mid-court alasannya, agar kamu tidak terlalu fokus pada power namun pada ayunan raket dan area switch spot terlebih dahulu ini adalah latihan yang progresif dimana ketika kamu mulai menjadi lebih konsisten dalam memukul di area switch spot kamu kemudian dapat mulai memainkan lob lebih jauh hingga ujung lapangan dan rear cord sorry teman ya nah, jadi ini ada gambar contoh yaitu pada titik putih atau lingkaran putih itu kamu atau kalian nah, terus itu targetnya yang kotak merah teman-teman ya nah, di lapangan atas ini nah, kalian bisa lihat terus target selanjutnya progresif nah, ini jika kalian terus menerus konsisten memukul dengan switch spot maka hasilnya akan bisa mencapai lapangan ujung teman-teman ya oke, yang kedua wall drill ini adalah latihan yang bagus dan juga dapat meningkatkan konsistensi saat memukul yang perlu kamu lakukan adalah mengambil shuttlecock dan mulai memukulnya ke dinding dengan raket sesukamu mungkin ini bisa lebih efektif untuk melatih defensive suit di bawah tubuhmu terlebih dahulu daripada overhead suit tapi kamu tetap bisa melakukan keduanya kamu bisa memukul shuttlecock secepat atau selambat mungkin sama seperti latihan lainnya semakin baik kemampuanmu maka semakin cepat pula kamu mampu melakukan latihannya ada pertanyaan buat kalian dari kalian semua silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya nah, oke teman-teman sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai semoga ini sedikit bermanfaat buat kita semua khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada oke, saya Abdul Majid dari channel youtube This is Badminton pamit untuk diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati